Intro Bismillahirrahmanirrahim At-Tuhuru Utawi At-Tuhuru Desa Suci Iku Syakrul Imani Separuh di Iman Walhamdulillah Walhamdulillah Iku Tamblaul Mizan Ngebak-ngebak Iing Timbangan di Amal Wa Subhanallah Walhamdulillah Utawi kalimat Subhanallah Walhamdulillah Iku Tamlaani Ngebak-ngebaki Obukarun Subhanallah Walhamdulillah Ngebak-ngebaki Maing berkoro Penasabah ikan Di dalam Antarane Piro-piro langit Wal-ardilan bumi Ini amalan-amalannya Yang pahalanya Pahalanya Penuh Pahalanya Besar Seperti At-Tuhur Syatrul Iman Bersesuci itu Separuh dari Iman Pahalanya Atau Bisa berarti Bersesuci itu Menjadi Syarat Untuk Melakukan Ibadah Dan seterusnya Makanya Dia adalah Separuh dari Pintu Iman Ada yang menafsiri Adalah Iman itu Sholat Iman Bisa berarti Sholat Mengatakan Dalaman Quran Iman itu Bisa Berarti Juga Sholat Bisa suci Itu Separuh dari Kegiatan Sholat Alhamdulillah Alhamdulillah Itu pahalanya Memenuhi Timbangan Amal Subhanahu Alhamdulillah Memenuhi Langit Bumi Pahalanya Besar Sekali Wasolatu Tari sholat Ikul Nurun Dati Cahaya Sholat Itu Cahaya Bagi Kehidupan Di Dunia Dan nanti Setelah Mati Sholat Itu Cahaya Orang 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 Tidak 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 Percaya Alhamdulillah Wasolat Wasolat Pikiran Pikiran Hidup Sabar Kalau tidak Ada Sabar Orang Tawur Sesat Sabar ini Pikiran menjadi terang Kalau dia masih punya Kesabaran Wal Kur'an Untai Kur'an Iku Hujjatun Dati Hujjah Laka Maring Shiro Manfaat Maring Shiro Kur'an Itu Bisa Menyelamatkan Bisa Juga Mencelakakan Kamu Kalau Kamu Tidak Taat Pada Al-Quran Kur'an Akan Menjadi Saksi Kesalahan Kesalahan Makanya Saya Minta Disini Perhatikan Kuping Perhatikan Di Pondok Saya Ini Ngajarkan Kamu Apa Yang Harus Dilakukan Satu Hal Yang Harus Kamu Ingat Saya Hari Ini Miris Melihat Pergaulan Anak-anak Ini Semakin Kendal Membawa Perempuan Masuk Ke Hotel Itu Mengerikan Itu Dosa Besar Catat Semuanya Harus Tahu Berzina Itu Dosa Besar Jangan Main-main Ini Saya Lihat Mulai Pergaulan Mulai Keser Kasus Anak Ajaran Sampai Ke Hotel Awas Itu Dosa Yang Sangat Besar Berzina Itu Dosa Besar Jangan Macem-macem Habis Semua Ibadah Yang Perempuan Juga Begitu Jangan Maaf Ini Laki Perempuan Mengerikan Saya Melihat Pergaulan Kenakalan Makanya Satu Di Mondok Tidak Beli Bawa HP Sumber Kenakalan Ini HP Janjian Sama Perempuan Pake HP Ini Faktor Faktor Penting Tidak Beli Bawa HP Dan Kamu Harus Bisa Jaga Diri Ini Saya Mengerikan Pergaulan Ini Sudah Berbahaya Perzinaan Ini Dosa Besar Ingat Zina Itu Dosa Besar Tak Main-main Makanya Perlu Ini Saya Kira Hari Ini Perlu Pengajian Khusus Bahaya Perzinaan Saya Melihat Sudah Mulai Pergaulan Ini Mengerikan Anak Laki Perempuan Ke hotel Berbahaya Ini Berbahaya Hati-hati Kulunas Mubi Hati-hati Ngerusak Akan Sopeman Hak Ing Nafsau Semua Orang Perhatikan Semua Orang Kita Ini Masing-masing Tanggungjawab Pada Diri Kita Sendiri Semua Orang Akan Mengambil Apa Yang Dia Lakukan Semua Orang Berbuat Ada Yang Menjual Dirinya Menjual Dirinya Maksudnya Dia Membebaskan Dirinya Dibeli Dengan Surga Maka Dia Dibebaskan Dari Terangkah Tapi Ada Juga Orang Yang Melakukan Maksiat Melakukan Dosa Termasuk Perzinaan Itu Maka Dia Menghancurkan Dirinya Sendiri Ini Sekarang Sudah Darurat Perzinaan Pergaulan Di Indonesia Ini Ya Karena Faktor Apa Ini Drama Korea Atau Apa Ini Semakin Kendel Laki Perempuan Ini Betul-betul Berbahaya Jangan Coba-coba Dan Ini Ada Sanksi Bidana Kalau Kamu Bawanya Kamu Mualib Bawa Anak Perempuan Ke hotel Kamu Bisa Dituntut Penjara Betul Orang Tua Itu Boleh Menuntut Anak Yang Dibawah Dibawah Umur 18 tahun Walaupun Suka Sama Suka Itu Bisa Dipenjara 7 tahun Tidak Main-main Jadi Saya ingat Anak-anak Yang Pacaran Pacaran Itu Kalau Orang Tuanya Tidak Terima Kamu Bisa Dipenjara 7 tahun Melarikan Gadis Dibawah Umur Ini Saya Melihat Anak-anak Yang Bolos Bolos Ini Berpotensi Seperti Itu Jangan Sekali-kali Ya Berzina Dan Membawa Anak-perempuan Sampai Ke Botel Itu Bisa Delik Pidana Saya Mendengar Sudah Ada Kasus Astagfirullah Na'udhu Bila Enak Halal Daripada Cara Yang Tidak Bener Karena Ini Bisa Menjadi Urusan Polisi Jadi Orang Tua Ini Berhak Melaporkan Seandainya Kamu Membawa Pacarmu Anak Perempuan Dibawah 18 tahun Itu Bisa Dilaporkan Polisi Sebagai Pelarian Anak Dibawah Umur Itu Bisa Dihukum 7 tahun Maka Ini Saya Peringatkan Anak Yang Meluyur Meluyur Ini Saya Sedih Jangan Sampai Ini Urusan Pidana Urusan Polisi Harus Hati-hati Semuanya Jangan Ada Yang Melakukan Ili Orang Kita Ini Takut Duso Kita Ini Takut Semoga Muka Selamat Tau Ghanu Gesti Jangan Hati-hati Saya Ini Ngeri Karena Saya Juga Punya Anak Perempuan Melihat Pergaulan Hari Ini Saya Takut Bagaimana Pergaulan Sudah Sedemikian Bebas Ini Sangat Berbahaya Secara Agama Ini Dusa Besar Secara Hukum Ini Juga Kriminal Makanya Saya Minta Hentikan Ada Apa Bolos Bolos Apalagi Sampai Bolos Dengan Perempuan Pelanggaran Berat Penyakit Pandemi Tau Ini Kalau Hari Ini Covid Penyakit Tau Mati Tenggelam Siapa Orang Mati Dalam Wabah Seperti Hari Ini Covid 19 Wal Harkulan Kerem Mati Tenggelam Wal Baknulan Mati Loro Weteng Sakit Perut Wal Harkulan Kobongan Mati Dalam Kebakaran Wan Nufasa Ulan Mati Sebab Melahir Mati Dalam Keadaan Nifas Iku Syaha Datun Dati Mati Sahid Maksudnya Pahalanya Mati Sahid Li Um Mati Kedui Umat Inksun Jadi Hari Hari Ini Kita Dalam Situasi Pandemi Jangan Keluyuran Kita Bertahan Situasinya Enggak Enak Saya Sendiri Merasa Agak Kurang Enak Badan Makanya Jangan Kemana Mana Kita Tidak Pergi Kemana Mana Kamu Diem Di Kamar Diem Di Pondok Ini Ibadah Ibadah Dengan Diam Tidak Keluyuran Ini Sudah Ibadah Seandainya Mati Karena Covid Ini Termasuk Mati Sahid Dan Juga Mati Karena Melahirkan Melahirkan Ini Taruhan Nyawa Orang Melahirkan Nifas Mati Itu Juga Mati Sahid Selanjutnya Selanjutnya Maksudnya Taat Pada Pemimpin Itu Hanya Boleh Dalam Hal Yang Bagus Menurut Syariat Kalau Pemimpin Menyuruh Kita Melakukan Hal Yang Tidak Bagus Maka Tidak Wajib Ditahati Dalam Urusan Itu Tetapi Kita Tetap Tidak Beli Memberontak Memberontak Itu Tidak Beli Memberontakan Kepada Pemerintah Yang Sah Itu Tidak Beli Walaupun Mungkin Pemerintah Nya Brengsek Tetapi Melakukan Pemberontakan Itu Tidak Beli Sebab Kalau Terjadi Perang Maka Kurban Jiwa Kematian Dan Semakin Semakin Memberatkan Manusia Makanya Ia Tidak Wajib Ditaati Saja Tapi Tidak Harus Dijatuhkan Umpaknya Pemerintah Ini Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Umpak Manya Maka Kita Tidak Wajib Taat Dalam Satu Hal Itu Tetapi Tetap Tidak Boleh Melakukan Pemberontakan Tidak Boleh Melakukan Makar Hanya Yang Tidak Baik Tidak Ditaati Itu Ya Tetapi Tidak Boleh Kemudian Dijatikan Alasan Untuk Melakukan Pemberontakan Pada Pemerintahan Yang Sah Itu Tidak Boleh Sebagaimanapun Seperti Apapun Perang Harus Dihindari Jangan 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 Terjadi Perang Makanya Pemberontakan Tidak Diperbulihkan Semuanya Orang Harus Tunduk Pada Pimpinan Selama Tidak Menyuruh Pada Maksian Kalau Dia Menyuruh Maksian Tidak Wajib Ditaati Tetapi Juga Tidak Harus Dijatuhkan Tidak Harus Didimu Berjilid Jilid Buat Buat Tenaga Arwah Muslim Selanjutnya Alhamdulillah 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 Penyakit Penyakit Leprah Penyakit Apa itu Namanya Pandemi Kalau hari ini Ya Covid Ini Uta Wita Un Iku Babi Yatur Jzin Kekerine Kotoran Aw Adabin Uta Wasikso Ur Silakan Den Kirimaken Obu Menggunu Adab Ala To Ifatin Engat Sisa Golungan Membani Surah Alhamdulillah Sangking Saking Kaum Bani Israel Kaum Nafir On Jadi Pandemi Ini Bagian Dari Penyakit Yang Sebetulnya Dikirimkan Dikirimkan Untuk Bani Israel Tapi Masih Ada Sisa Sisanya Fai Faizah Waku Anal Kali Tum Ibu Apa Menggunu To Kalau Ada To Mi Ardhin In Dalam Bumi Wa Antum Hal Taisiro Kabe Iku Biha In Dalam Menggunu Ard Falatah Ruju Mongko Ojo Metu Sir Kabe Min Ha Saking Ard Firoron Kelawan Lumayu Min Saking To Kalau Kamu Ada Di Daerah Yang Pandemi Maka Kamu Tidak Boleh Pergi Dari Situ Karena Kamu Nanti Berpotensi Membawa Virus Menularkan Pada Orang Lain Makanya Ada Kebijakan Di Karantina Karantina Itu Betul Itu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi Kamu Diajarkan Kalau Ada Musibah Wabah Tidak Boleh Keluar Masuk Supaya Kita Yang Satu Tempat Itu Bertahan Jangan Keluar Karantina Yang Diluar Jangan Masuk Ini Karantina Kalau Di Satu Tempat Ada Wabah Maka Kamu Jangan Jarak Jangan Pergi Ke Sana Bapaknya Kamu Denger Banyu Wangi Ada Wabah Jangan Pergi Yang Disana Juga Jangan Keluar Jadi Harus Di Karantina Jadi Karantina Ini Sudah Ada Ide Dari Kanjeng Nabi Yang Daerah Wabah Jangan Keluar Yang Diluar Jangan Masuk Supaya Bisa Diselesaikan Makanya Di Pondok Kita Ini Minta Anak Pondok Jangan Kelihuran Jangan Keluar Takutnya Kamu Ini Diluar Ketularan Kamu Dari Sini Keluar Ke Pasar Warnet Bensin Apalah Kalau Kamu Keluar Dari Sini Diluar Tidak Aman Kamu Berpotensi Membawa Virus Makanya Tidak Boleh Keluar Masuk Harus Dijaga Ruaw Seikhat Ini Hadis Riwayat Imam Bukhari Muslim Selanjutnya Selanjutnya Tidak Hatikum Utawi Suncini Wada Sirokabe Iza Walagona Likanindilat Fihi Eng Dalam Inat Opal Kalbu Asu Kalau Satu Tempat Itu Dijilat Oleh Anjing Ayak Silaut Ayyanto Basu Sobong Sab Amaratin Kelawan Pitung Ambalan Kalau Ada Wada Dijilat Anjing Harus Dicuci Tujuh Kali Ulah Huna Utawi Salah Suicine Menggunuk Niku Sab Amarat Ikubit Turabi Ini Riwayatnya Ada Ulah Huna Ada Ukrah Huna Makanya Salah Satunya Salah Satunya Dari Sab Iku Bit Turabi Kelawan Debu Jadi Kalau Ada Wadah Dijilat Anjing Anjing Ini Namanya Najis Mughal Latho Maka Harus Dibasu Tujuh Kali Salah Satunya Itu Memakai Debu Jadi Menurut Madab Shafi'i Najis Itu Anjing Itu Najis Tetapi Ada Pendapat Lain Yang Mengatakan Tidak Najis Aku Wajib Dibasu Jadi Wajib Basu Itu Hanya Mengikuti Perintahnya Kanjeng Nabi Imam Malik Mengatakan Anjing Tidak Najis Tapi Tetap Wajib Dibasu Jumbur Ulama Mengatakan Anjing Itu Najis 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 Mughal Lama Maka Salah Satu Dari Cara Mencucinya Itu Maka Debu Hari Ini Saya Lihat Sudah Ada Orang Yang Kreatif Membuat Sabun Yang Terbuat Dari Debu Sabun Tanah Campur Sabun Jadi Saya Lihat Di Hongkong Waktu Saya Pergi Ke Hongkong Itu TKI TKI Indonesia Di Hongkong Ini Kan Setiap Hari Kucing 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 Orang Hongkong Ini Anjing Ini Banyak Yang Stres Gara Gara Itu Sementara Dia Meyakini Anjing Itu Najis Padahal Rumah Rumah Disana Rata Rata Punya Anjing Bagaimana Itu Ya Gimana Ya Tetap Aja Gimana Dia Nyambut Gai Disitu Ya Salah Satu Solusinya Ada Yang Bikin Sabun Terbuat Dari Tanah Tidak Tau Mengandung Tanah Dan Sabun Berapa Sehingga Itu Boleh Dipakai Untuk Nyabuni Anjing Yang Kena Anjing Boleh Mengandung Tanah Itu Sudah Jadi Bisa Aja Babi Juga Begitu Babi Ini Dikiaskan Bada Anjing Babi Ini Ayam Orang Singapur Orang Mana Hongkong Setiap Hari Makanannya Babi Babi Disini Kayak Ayam Potong Daging Yang Murah Dan Enak Menurut Orang Chinese TK TKW Kita Disana Itu Kan Ya Kasian Setiap Hari Masaknya Babi Mayoritas Saya Bilang Ya Gimana Lagi Turung Budhal Tak Menging Turung Budhal Adil Apoh Ya Caranya Seperti Itu Kalau Najisnya Babi Ini Hilaf Dalil Tentang Najisnya Babi Najis Mughal Ini Hilaf Di kalangan Ulama Ada yang Mengatakan Sama Dengan Anjing Harus Dibasuh Tujuh Kali Ada yang Mengatakan Tidak Karena Dalilnya Hanya Ada Pada Anjing Dalil Dibasuh Tujuh Kali Tetapi Dikiaskan Karena Babi Katanya Lebih Jelek Artinya Pada Kondisi Tertentu Boleh Saja Orang Ini Mengikuti Pendapat Yang Mengatakan Babi Tidak Najis Mughal Lato Sehingga Dia Tidak Kesulitan Ini Ada Kemungkinan Fikir Kita Ini Memakai Pendapat Yang Demikian Sebab Ini Masalah Umum Di Negara Negara Singapur China Itu Rata-rata Makanannya Babi Dan Anjing Itu Adalah Hewan Yang Kucing Orang Jara Sementara Sementara Kita Disini Mengatakan Kucing Apa Anjing Itu Najis Nah Bagaimana Ya Najis Tetap Najis Tetapi Kita Bisa Ya Itu Tadi Pake Pendapat Ulama Elain Lebih Mudah Kalau Menurut Lima Malik Tidak Najis Tapi Tetap Wajib Dibasuh Tujuh Kali Salah Satunya Pake Debu Debu Apa Boleh Diganti Sabun Wah Ini Tidak Boleh Karena Jaman Nabi Tidak Ada Sabun Tapi Saya Lihat Ada Yang Menciptakan Sabun Mengandung Tanah Itu Menurut Saya Boleh Karena Tanahnya Sudah Ada Disitu Kan Tanahnya Itu Tidak Disaratkan Bentuknya Seperti Apa Yang penting Ada Tanah Nah Ini Bagi Orang Yang Kerja Di Mana Hongkong Taiwan Ini Mungkin Kalaupun Tidak Bisa Ya Tidak Apa Salah Sebenarnya Saya Kemarin Ada Orang Dari Yunani Kapan Hari Saya Ke Yunani Ada Orang Tanya Saya Gimana Dia Kerjanya Sehari Masaknya Babi Itu Menyajikan Namanya Negara Non Muslim Masakan Sehari Harinya Babi Minumannya Bir Dan Dia Tidak Bisa Sholat Saya Bilang Ya Sudah Sholat Sebisanya Selesainya Jam Berapa Jam 10 Malam Ya Sholat Jam Malam Hari Kodok Malam Hari Ya Bagaimana Lagi Mudian Tidak Bisa Sambil Saya Bilang Kalau Ada Kesempatan Cari Kerja Yang Lain Sementara Dia Keadaan Seperti Itu Ya Harus Dimaklumi TKI TKI Kita Di Luar Negeri Kesulitan Sholat Waktu Sholat Mereka Kan Tidak Ada Jam Mistirah Waktu Sholat Bagaimana Ini Ya Terpaksa Dijamak Dikotok Kalau Bisa Ini Solusi Solusinya Begitu Makanya Enak Lebih enak Kita Indonesia Ini Sebetulnya Enak Negara Yang Enak Makmur Kerja Di luar Negeri Itu Ya Tidak Enak Makanya Mugumko Semuanya Dicukupi Rezeki Di Negerinya Sendiri Jicik iem Jicik K